Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik halo teman-teman semua selamat datang balik tentunya bersama saya jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi aplikasi PCR yang mungkin tidak bisa di download ya untuk di HP kita nah jadi untuk tips yang pertama buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa download untuk aplikasi dari picarnya teman-teman bisa pastikan di bagian dari HP Android kita nah disini teman-teman tinggal masuk saja ke dalam pengaturan kemudian disini ada pembaruan dari perangkat Luna teman-teman bisa diperbarui ke versi yang terbaru untuk versi Android dari teman-teman agar teman-teman bisa install untuk aplikasi dari PCR ya jadi untuk aplikasi sendiri biasanya pihak developernya akan memperbarui aplikasinya ke versi yang terbaru sehingga kita juga harus memperbarui versi Android kita ke versi yang terbaru agar untuk HP kita bisa mendukung aplikasi yang versi terbaru teman-teman ya Nah jadi setelah seperti ini setelah teman-teman bisa diperbarui saja ya jadi disini ada pembaruan perangkat Luna ataupun teman-teman bisa pilih pembaruan sistem ya biasanya di setiap HP itu berbeda untuk namanya teman-teman Nah jadi teman-teman silahkan diperbarui saja untuk sistem dari HPnya kemudian setelah teman-teman perbarui teman-teman bisa install aplikasi dari PCRnya Nah kemudian jika teman-teman tidak menemukan ataupun tidak masih tidak bisa untuk install aplikasi dari PCR ini silahkan teman-teman bisa masuk saja ke dalam Playstore ya Nah setelah kita masuk ke dalam Playstore seperti ini tinggal kita klik saja di bagian profil kita kemudian disini kita pilih saja di bagian setelan kemudian disini ada fitur tentang tinggal kita klik saja di bagian tentang kemudian disini ini ada versi dari Playstore Nah jadi buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa download untuk aplikasi dari PCR silahkan untuk Playstore nya diperbarui ke versi yang terbaru caranya tinggal kita klik saja di bagian update seperti ini kemudian disini sudah versi yang terbaru ya jadi jika teman-teman untuk aplikasi dari PCR yang masih versi lama silahkan untuk diperbarui saja ke versi yang terbaru agar kita bisa mendownload untuk aplikasi dari PCR kita tonton ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi PCR yang tidak bisa di download ya dan Oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini Oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!